Intro Semilir Angin Menemaniku masih di kota Surakarta Mengenal lebih dalam sejumlah toko inspiratif bahkan sampai ke pribadiannya juga seluk-beluk suksesnya Masjid Triad Dan langkahku terus bergerak Hingga akhirnya aku tertuju pada sebuah masjid yang tak jauh dari Masjid Triad yaitu Masjid Jami Asgaf Adalah Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Asgaf yang tinggal dan wafat di kota Gersik yang merupakan sosok dibalik berdirinya Masjid Jami Asgaf kota Surakarta Bagaimana bisa Habib Abu Bakar yang terpaut ratusan kilometer dari kota Surakarta meninggalkan peninggalan dakwahnya di kota ini Dalam catatanku, sosok Habib Abu Bakar yang harismatik yang mampu memikat siapa saja yang berjumpa dengan beliau dari berbagai kalangan ternyata sering melakukan perjalanan dakwahnya di kota Surakarta Syukurku terus tak terbendung aku berkesempatan menyelami informasi mengenai Masjid Jami Asgaf Surakarta langsung dengan cucu Habib Abu Bakar Asgaf yang tinggal di kota ini yaitu Habib Muhammad bin Sheikh bin Abu Bakar Asgaf Jadi begini, pertama beliau waktu datang ke Solo ini akan dakwah dan beliau menetap di rumahnya Habib Salim Basri tadi dengan seringnya Habib Bakar datang ke Solo itu di masyarakat sudah banyak tahu akhirnya kalau ada sekali waktu ada kerabat keraton ada kerabat keraton ini yang sakit entah siapa yang mau beritahu kemudian orang keraton ini datang ke tempatnya Habib Bakar untuk minta didoakan karena sudah berobat kemana-mana kok belum sembuh rupanya ada orang yang mau beritahu supaya cobalah minta doa barangkali Allah memberi kesembuhan akhirnya datang kerabat keraton ini ke tempatnya Habib Salim menemui Habib Bakar bin Muhammad air Habib Bakar dikasih tahu kalau ini ada kerabat keraton yang sakit minta didoakan ya sudah Bismillah nanti saya kasih air cuma airnya kamu ambil dari keraton karena Habib Bakar itu kan juga hati-hati misalnya nanti dikasih air dari tempatnya Habib Salim mungkin nanti kalau ada apa-apa khawatir disalahkan jadi suruh ambil air dari keraton akhirnya mereka pulang kemudian kembali ke tempat itu membawa air dan sampai di tempatnya Habib Bakar Habib Bakar pun tidak menyentuh itu botol disuruh pegang orang itu dan didoakan saja didoakan setelah didoakan kemudian sudah suruh minumkan Insya Allah Allah memberi kesembuhan kemudian pulang pulang tidak berapa lama dapat kabar Alhamdulillah dari kerabat keraton ini kok ada kemajuan mulai sembuh-sembuh-sembuh sampai sembuh terhutat begitu ceritanya Hingga di tahun 1344 Hijriah Habib Abu Bakar mempunyai keinginan untuk membuat sebuah masjid di kota Surakarta kabar ini pun terdengar sampai ke pihak keraton yang kemudian memberikan sebidang tanah dari Paku Buwono X Sultan Kasunanan Surakarta sebagai hadiah Nah di atas sebidang tanah inilah Habib Abu Bakar mewujudkan keinginannya untuk membangun sebuah masjid Setelah mendapat izin dari gubernur Belanda dan dari keraton kemudian Habib Bakar inisiatif untuk mulai membangun Nah waktu membangun kan itu kita melibatkan masyarakat ada dari Al-Habsi, ada dari Bin Sahab, ada dari berapa kelompoknya akhirnya terbangun masjid ini setelah terbangun masih menentukan mihrob akhirnya tanya sama Habib Bakar Bip, ini mana mihrobnya Bip arah kiblatnya ini oh nanti dulu nanti saya mau nunggu bisara akhirnya beberapa hari kemudian Habib Bakar akhirnya menunjuk tempat ini sudah disini arah kiblatnya langsung setelah itu akhirnya selesai bangun terus setelah selesai dibangun akhirnya dari masyarakat ini minta nama Bip, ini sudah Alhamdulillah sudah selesai nah ini masjid ini kasih nama apa Bip nanti tunggu dulu ya akhirnya sampai beberapa hari kemudian Habib Bakar mendapatkan bisara mau kasih nama Masjid Segaf seperti nama Masjid Segaf di Tarim kemudian Bip Bakar ngasih tahu pada mereka Masjid Segaf yang saya dapatkan bisara akhirnya rupanya diantara mereka ada yang tidak setuju jangan Bip jangan Masjid Segaf masjid lainnya saja namanya ya sudah kalau kamu orang tidak mau ya sudah saya tetap namanya Masjid Segaf tapi biar nanti nama ini di hatinya umat masing-masing ya sudah akhirnya tidak dicantum ke nama Masjid Segaf setelah membangun itu karena ada yang tidak setuju jadi Bip, itu untuk menjaga apa namanya supaya tidak terjadi perbedaan lah akhirnya sampai selesai kemudian juga akhirnya didaftarkan di waktu itu mungkin Departemen Agama apa ya namanya Masjid Segaf itu tidak diberi tidak dicantumkan nama Masjid Segaf itu sampai tahun 2010 sampai 2010 itu kita waktu itu sebenarnya sudah inisiatif memasang cuma belum berani akhirnya waktu itu karena ini masjid tidak ada yang tidak ada namanya Masjid Segaf jadi orang-orang manggilnya Masjid Wiropaten karena di depan itu ada nama Kampung Wiropaten jadi namanya Masjid Wiropaten nah akhirnya pada tahun 2010 itu Ustadz Najib ngasih tahu sama saya Muhammad ya bakal kita pasang nama Masjid Segaf ini kebetulan di Masjid Riyad ini ada penulis kaligrafi kalau itu setuju dan pengurus lainnya setuju kita pasang akhirnya subhanallah akhirnya ya sudah Bismillah akhirnya dibikinkan tulisan Masjid dibikinkan sepanjang-panjang itu Masjid Jami'a Segaf Solo Alhamdulillah sampai apa namanya telaksananya itu nama Masjid Segaf akhirnya orang-orang sekitar manggil Masjid Segaf jadi sekarang tidak ada orang yang manggil Masjid Wiropaten Alhamdulillah Masjid Jami'a Segaf mengalami pembangunan perluasan untuk menampung semakin banyaknya jamaah dan tetap berdiri kokoh makmur hingga saat ini ini dikarenakan niat yang tulus dan ikhlas dari sang pendiri Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf bangunan Induk ini ini semua dalam ini bangunan Induk yang depan ini di luar pintu ini halaman dulu halaman sampai kemudian tempat wuduhnya di bawah waktu itu masih tempat wuduhnya kolam besar itu buat renang bisa kemudian kemudian pada tahun 74 Habib Abdul Ghatir bin Abdul Rahman Assegaf itu inisiatif untuk dibuat Jumatan dulu jadi jamaah pasar Kelion ini kalau Jumatan ke Masjid Agung agak jauh jadi mereka ke sana yaitu Habib Abdul Ghatir inisiatif untuk dibuat Jumatan akhirnya tambah lama tambah lama tambah penuh akhirnya ditingkat ini sampai sekarang ya tidak ada pemugaran tidak ada pemugaran cuma ini karena dulu sang ya jadi cuma ini hanya ditutup ditutup Gibson mempertahankan keaseliannya ini semua asli keramik-keramiknya pintu semua asli tidak ada perubahan aku pun terkagum keotentikan bangunan masjid ini tetap terjaga sejak pertama kali didirikan menjadi daya tarik untuk jamaah yang datang dan mengikuti berbagai aneka kegiatan yang diselenggarakan oleh masjid ini dulu setau saya Habib Musin bin Abdullah segab ayahnya Habib Abdullah bin Musin terus ada beberapa orang terus kemudian yang saya tahu Habib Abdul Bari bin Muhammad kemudian Habib Abdul Gatir bin Abdul Rahman ini terus kemudian Habib Abdillah bin Ali segab kemudian Habib Muhammad Jamal terus yang terakhir ini Habib Jamal Utur imamnya dibagi ya jadi kalau Subuh Al-Fakir kemudian kalau Duhur Abu Bakar Adini Duhur sama Asar itu mantu sama saya kemudian kalau Mahrib sama Isya Ustadz Jafar Hingga sekarang Masjid Jamia Segah menghadirkan kenyamanan untuk seluruh para jamaahnya dan aku pun merasakan hal ini tidak lupa dengan kajian yang diselenggarakan di setiap harinya dan inginku berlama-lama di masjid ini Esok kita akan membahas tokoh-tokoh yang lain dalam menyusuri jalan mereka sebagai jejak ulama Saksikan episode berikutnya dengan mengenal sosok putra Habib Abu Bakar Asgaf yang tinggal di kota Solo yaitu Al-Habib Sheikh bin Abu Bakar Asgaf untuk menyelami jejak ulama di kota Surakarta setiap minggunya hanya di Nabawi TV Habib Sheikh ini merupakan sosok orang tua yang bijak dengan ketegasan yang beliau sampaikan untuk mendidik anak-anaknya Tarbiah yang luar biasa tapi yang saya dapatkan adalah kuatnya pegangan beliau kepada Abahnya Habib Abu Bakar dan kuatnya pegangan beliau kepada Salafun As-Solehin beliau menerbitkan kitab namanya Sabilul Watih sampai sekarang Alhamdulillah termasuk khutbah khutbah nikah itu dimana-mana orang menggunakan khutbah nikah yang ditulis di kitab Sabilul Watih sosok figur yang kuat dan berani menyuarakan bahwa jangan ikut tariqah selain tariqah Sayyidah Ba'alui dan jangan ikut agidah selain agidah Ahlu Sunnah Al-Jamaah yang lain Til selamat menikmati Terima kasih.